Dapatkah kita menilai karakter seseorang dari warna kesukaannya? Sebenarnya, karakter seseorang tidak dapat sepenuhnya ditentukan hanya berdasarkan warna kesukaannya. Namun, dalam beberapa kasus, warna kesukaan seseorang dapat mencerminkan beberapa aspek dari kepribadiannya. Berikut ini adalah beberapa interpretasi umum tentang karakter seseorang berdasarkan warna kesukaannya. Langsung saja, mari kita lihat. Yang pertama, merah. Orang yang menyukai warna merah sering dianggap enerjik, bersemangat, dan penuh gairah. Mereka cenderung memiliki kekuatan kepemimpinan yang kuat, keberanian, dan keinginan untuk mencapai tujuan mereka dengan tekat yang tinggi. Yang kedua, biru. Warna biru sering dikaitkan dengan orang yang tenang, stabil, dan terkontrol. Mereka cenderung memiliki sifat empati yang kuat, bijaksana, dan dapat diandalkan. Orang yang menyukai warna biru juga sering menunjukkan kesadaran diri yang tinggi dan mampu berpikir secara rasional. Yang ketiga, hijau. Orang yang suka warna hijau sering dianggap sebagai individu yang harmonis, penuh harapan, dan alami. Mereka cenderung memiliki sifat penyembuh dan penuh kasih. Serta sering memiliki kecenderungan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan mereka. Orang yang menyukai warna hijau juga sering memiliki koneksi yang kuat dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, warna kuning. Warna kuning sering dikaitkan dengan keceriaan, kreativitas, dan kecerdasan. Orang yang menyukai warna kuning cenderung memiliki sifat optimis, ceria, dan mudah bergaul. Mereka sering memiliki daya tarik dalam berinteraksi dengan orang lain dan memiliki pemikiran yang inovatif. Selanjutnya, warna ungu. Orang yang menyukai warna ungu sering dianggap memiliki sifat misterius, kreatif, dan mendalam. Warna ungu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, kecerdasan spiritual, dan imajinasi yang kuat. Orang yang menyukai warna ini sering menunjukkan ketertarikan terhadap seni, budaya, dan pencarian akan makna kehidupan. Harap diingat bahwa ini hanyalah interpretasi umum, dan karakter seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya, seperti latar belakang, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai pribadi. Sekian, terima kasih. Jika Anda punya pendapat lain, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.